Sosok maklampir sudah terkenal di Indonesia. Bagaimana sih cerita tentang maklampir ini sebenarnya? Yuk kita simak! Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya! Siti Lampir Melimunah Itulah nama maklampir yang sebenarnya. Ia mempunyai guru bernama Nenek Serintil. Nenek Serintil merupakan guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jingga. Nenek Serintil berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala. Banyak yang salah menduga kalau maklampir hanya melegenda di Gunung Merapi di Yogyakarta. Padahal, legenda maklampir sendiri adalah sebuah legenda atau cerita yang berasal dari Gunung Merapi di Kabupaten Agam Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan kemudian diadaptasi di Jawa karena di sana ada Gunung Merapi. Namun, banyak versi lain yang diragukan keakuratannya karena telah disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu. Legenda maklampir ini juga sangat berkaitan dengan legenda tujuh manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat. Siti Lampir Maimuna merupakan tokoh putri dari kerajaan kuno yaitu Champa yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Chin Tam dengan arti kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan yang diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Pada dasarnya, pada waktu dewasa Siti Lampir Maimuna ini adalah seorang gadis yang cantik dan baik namun sangat pemalu seperti wanita pada umumnya. Saat dewasa ia juga pernah merasakan jatuh cinta dengan seorang pemuda. sampai suatu hari Siti Lampir berjumpa dengan seorang pengembara yang dipanggil Datu Panglima Kumbang yaitu seorang bangsawan yang bergelar Datu disebut Datu karena ia adalah Panglima dari pasukan alam kegelapan. Saat itulah cerita pertama Siti Lampir jatuh cinta kepada seorang pemuda yaitu Datu Panglima Kumbang namun tidak ada yang tahu pasti siapa nama pemuda itu namun yang jelas sang pemuda juga diam-diam suka kepada Siti Lampir walaupun tanpa sepengetahuan sang putri walaupun mereka berdua saling suka namun hubungan mereka ini tidak mendapat restu dari kedua orang tua Datu Panglima Kumbang hal ini membuat sang putri sakit hati karena sakit hati itulah maka sang putri pergi bertapa ke Gunung Marapi saat pertapan tersebut sang putri bertemu dengan seorang maha guru guru tersebut banyak sekali memberi ilmu hingga sang putri sakti mandraguna tiada tanding akhirnya sang putri pun mendapatkan julukan Mak Lampir dari warga sekitar gunung yang ketakutan mendengarkan namanya di sisi lain walaupun tidak mendapat restu dari orang tua Datu Panglima Kumbang Mak Lampir tetap saja mencari pujaan hatinya tersebut akan tetapi ia tidak pernah bertemu hingga pada suatu ketika Mak Lampir dan Datu Panglima Kumbang akhirnya bertemu namun mereka bertemu dalam mendan pertempuran dan sayangnya Datu Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran tersebut Mak Lampir sangat menyesalkan kematiannya terlebih ketika ia mengetahui jika Datu Panglima Kumbang juga mencintainya ia tidak rela orang yang sangat dicintainya mati akhirnya Mak Lampir berusaha menghidupkan kembali Datu Panglima Kumbang dengan cara mengingkatkan jiwa Datu Panglima Kumbang di bumi kesaktian yang dimiliki Mak Lampir berhasil menghidupkan kembali Datu Panglima Kumbang namun akibat ilmu yang digunakannya membuat wujud Mak Lampir berubah menjadi buruk rupa dan sangat menyeramkan walaupun dengan wujud tersebut Mak Lampir berharap Datu Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus namun yang terjadi adalah sebaliknya pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir tidak dianggap oleh Datu Panglima Kumbang pujaan hati Mak Lampir tersebut malah menganggap jika wanita yang telah menghidupkannya itu adalah sang peneror warga dengan wajah buruknya dan sejak saat itu pertempuran gaib terus terjadi dan membuat warga banyak yang ketakutan dengan Mak Lampir disebutkan dalam literatur lain yaitu Mak Lampir yang berumur sudah ratusan tahun memilih pindah ke Pulau Jawa tujuan pindah ke Pulau Jawa tersebut adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya semakin sempurna di Pulau Jawa dia bersemayam di Gunung Merapi dan mendirikan sebuah kerajaan gaib yang sangat luas dia bersekutu dengan iblis untuk mewujudkan harapannya karena hal tersebut Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan menjadi siluman ia tidak bisa mati dan akan terus mengganggu manusia legenda Mak Lampir memang menjadi cerita yang sangat terkenal akan tetapi itu hanya segera cerita dan tidak ada bukti nyata yang bisa menguatkan kisah itu oke sampai disini dulu kisah dari wahana cerita ya jangan lupa saksikan cerita seru lainnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati